Halo semua, apa kabar? Hai, aku kali ini mau menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang memang berprofesi sebagai penjahit. Apakah dari penjahit itu bisa enggak sih? Bisa jadi fashion designer? Bisa enggak ya? Nah, kalau aku bilang sih bisa, karena penjahit itu udah punya dasar basic yang luar biasa menurut aku, yaitu bisa pola, bisa jahit, ya tentunya ya, karena penjahit. Terus juga bisa mengolah pola, jadi bentuk-bentuk apapun dia udah banyak tahunya dan banyak bisanya. Dan yang lebih penting lagi adalah sudah berpengalaman untuk menciptakan sesuatu. Jadi dari pengalaman-pengalaman itu, itu adalah guru yang paling baik. Jadi bisa menurut aku, tapi ada tapinya nih, satu, kita harus mempunyai, karena pengen menjadi fashion designer dong, kita harus bisa membuat sketch-up, minimal itu. Terus setelah membuat sketch-up, ngapain lagi nih? Udah sketch-up udah bagus, udah cakep, harus itu. Setelah itu, kita harus bisa membuat sebuah koleksi. Nah, ini yang paling penting. Jadi designer itu sebenarnya harus mempunyai bakat, ya bisa digali dan diasa menjadi fashion designer itu harus mempunyai bakat untuk membuat sebuah koleksi tema yang mencitrakan dirinya sendiri sesuai dengan kepribadiannya dia dan ditawarkan kepada orang lain. Nah, kalau itu udah terjadi, maka kita akan berproses menjadi seorang fashion designer. Karena seorang mendesain, mendesain fashion, ya. Mendesain sebuah art yang memang ditujukan kepada customernya. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa membuat koleksi dan koleksinya diterima, kita sudah mempunyai portfolio bukan untuk sebuah karya kita yang akan kita tampilkan. Sama juga dengan pelukis, bahwa fashion designer itu sama juga dengan pelukis. Dia harus menciptakan sesuatu, berkarya lah minimal, ya. Karena kayaknya nothing new di industri ini, tapi ada berinovasi terus dan menawarkan inovasinya dia. Seperti kayak lukisan, dia bayang, terus dia share kemana-mana bahwa dia sudah berkarya dan karyanya diterima dengan pasar. Jadi stepnya bisa kita lalui, jadi jangan takut buat yang kemarin nih nanya sama aku. Bisa nggak ya, bisa nggak ya, gitu. Misalnya aku tuh cuma tukang jahit, aku mau upgrade lagi menjadi fashion designer. Paling nggak mempunyai clothing line. Nah, itu bisa. Aku yakin bahkan bisa. Karena satu, kalian sudah hebat di tekniknya, tinggal kita menggali ke arah artnya, ya. Seninnya, untuk supaya membuat sesuatu yang terlihat baru dan kita bisa tawarkan kepada orang-orang. Jadi, jangan ragu-ragu. Bisa juga ikutin. Terus, video saya, karena saya akan memberitahu cara-caranya menjadi fashion designer. Dari step yang paling kecil banget sampai berujung tahap akhir, sampai koleksi kita diterima sama masyarakat. Nah, gimana caranya? Stay tune terus. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, apapun. Kalau ini akan saya jawab di bawah. Jadi, buat teman-teman, jangan ragu lagi kalau misalnya... Oke, saya cuma hanya penjahit dan saya ingin menjadi fashion designer. Ayo, kamu bisa. Nah, untuk lebih bagusnya lagi, kamu juga bisa satu kursus. Kedua adalah mengambil-mengambil ilmu-ilmu dari mana aja. Misalnya dari buku fashion, informasi tentang fashion di Youtube seperti saya sekarang ini bikin. Dan di mana aja app printing yang kamu butuhin tentang fashion. Kamu harus banyak tahu. Dan gimana cara ngembanginya, gimana cara bikin koleksi, bikin konsep. Kamu harus tahu. Dan kamu harus pakai kaya ini tuh. Semoga sukses banget semua. Buat teman-teman yang penjahit. Pasti bisa. Yakin insya Allah. Saya akan dukung terus. Simak video saya berikutnya.